Ya, pemirsa perhelatan peringatan Hari Kerida Pertanian Tingkat Provinsi Jambi ke-51 tahun 2023 resmi dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman pada selasa 14 November 2023. Gelaran HKP tahun ini dipusatkan di kawasan Danosi, Binkota Jambi. Pembukaan Hari Kerida Pertanian Tingkat Provinsi Jambi ke-51 resmi dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman ditandai dengan pemukulan kompangan bersama Sekda Kota Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holti Kultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Kegiatan HKP tahun ini dipusatkan di kawasan wisata Danosi, Binkota Jambi yang digelar mulai 14 November hingga 16 November 2023. Dengan tema, Melalui Hari Kerida Pertanian ke-51, kita wujudkan pertanian milenial berbasis teknologi menuju Jambi Mantap 2024. Pada peringatan HKP ke-51 tahun ini, pemerintah Kota Jambi didaulat sebagai tuat rumah penyelenggara event tahun tersebut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dalam penyampaiannya mengajak para petani nelayan dan semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan pangan untuk meningkatkan kinerja dan kesatuan untuk meningkatkan capaian pembangunan pertanian dan pangan di Provinsi Jambi. Tentunya agar dapat berdampak pada kesejahteraan petani nelayan dan peternak. Menurut Sudirman, HKP merupakan bagian terpenting penghargaan dari pemerintah kepada petani nelayan dan peternak karena telah menjadi garda terdepan dalam penguatan ketahanan pangan dan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya membuka untuk hari keridak pertanian ke-51 ya. Tuan rumahnya Kota Jambi, kita sudah bisa lihat bahwa hari keridak pertanian bagian penting dari penghargaan kita pemerintah kepada para petani nelayan, peternak. Karena sesungguhnya mereka-mereka itulah di garda terdepannya dalam memberikan kekuatan ketahanan pangan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, ini besta bersyukur mereka. Kita rayakan, dan kita alhamdulillah tiap tahun kita rayakan. Mudah-mudahan paling tidak, paling tidak upaya-upaya ketahanan pangan bisa terjaga di seluruh kaupatan dan kota. Kemudian ketua inflasi juga bisa terjaga, alhamdulillah Jambi juga sudah terjaga. Kemudian menghindari terjadinya stunting. Stunting, ini penting juga. Dan yang tentunya ini memperkuat pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Jambi. Kita masih cukup bagus memasuki 5 persen pertumbuhan kita ya, 4,9 sekian. Mudah-mudahan momen-momen seperti ini bisa terus kita tingkatkan. Ini hanya bagian dari seremoni ya, di kaupatan kota mudah-mudahan terus ditingkatkan. Karena bagian dari memumpas semangat para petani untuk giat dan berkarya. Cinta pada pertanian, cinta pada pertumbuhan, peternakan termasuk juga masalah nelayan. Oleh karena itu, sekali lagi tersebut sama pemerintah provinsi, pemerintah kompatan kota, memberikan apresiasi pada para petani, nelayan, peternak yang sudah mengabdikan dirinya untuk ketahanan pangan dan juga pembangunan di Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga mewakili penjabat wali kota Jambi, Sekda Kota Jambi, Aridwan menuturkan. Melalui kegiatan ini dirinya berharap agar semua pihak dapat saling bersilaturahmi dan bertukar pikiran, serta apresiasi kepada instansi kabupaten serta kelompok tani untuk saling mengisi. Harapan ke depan, Pak? Ya, harapan depan dengan ini, maka ada hari kedua-hari, kita saling bersilaturahmi, kita berpikiran, apresiasi, teman-teman kabupaten, teman-teman kabupaten, teman-teman kabupaten, teman-teman kabupaten saling mengisi. Tentunya kita pada saat berikan kondisi pangan dan menurutnya itu, terutama iklim cuaca yang sama itu, cuaca ekstrim. Hal satunya, ada belakang kabupaten yang bisa dipasuk, ada belakang kabupaten yang bisa mengisi untuk kota Jambi. Karena pangsa, masak, kota-kota Jambi ini sangat menggantikan pertanian-pertanian yang bisa dipasuk. Maka kerjasama ini terus-terusan juga diinginkan juga dari Padis Pertanian, dari kota-kota Provinsi Jambi. Pada ini, Singapura ini, maka kami adakan juga view-nya di Danau Sipin. Tidak semacamata kita juga mengadakan hari kerindah ini, mungkin bisa juga melihatkan view-view wisata yang ada di kota Jambi itu sangat-sangat. Dalam kesempatan ini juga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memperkenalkan aplikasi Sitani Koja yang telah dilaunching beberapa waktu lalu. Kemudian dalam peringatan HKP ini juga, Sekda Provinsi Jambi didampingi Kepala OPD terkait resmi membuka sekaligus meninjau pameran yang diisi oleh sejumlah OPD terkait dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kegiatan yang akan digelar hingga 16 November 2023 tersebut juga akan diisi dengan sejumlah perlombaan. Lina Liska, Jack TV, melaporkan.